Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Nabi Kudus Amin Bu Bapak sudah senterkasih kaum muda adik-adik Salam bantul kasih berkah dalem Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Hari ini Senin 17 Januari 2022 Pesta Wajib Santo Antonius Abbas Biarawan Kita akan mengambil dari Injil Markus Babdua ayat 18-22 Waktu itu murid-muridnya Murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa Mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya Yang baru mencabik yang tua Sehingga makin besarlah koyaknya Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua Karena jika demikian anggur tua Anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu Sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang Jadi anggur yang baru Tidaknya disimpan dalam kantong yang baru pula Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak sudah terkasih Sabda ini membimbing kita untuk bertumbuh dalam bela rasa Saya kutipkan Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa Selagi pengantin itu bersama mereka Nah di masa yang sungguh sulit berat susah ini Kita diundang untuk bela rasa Dengan siapa? Mulai Dalam keluarga kita saja Lalu kemudian nanti bisa melebar untuk tetangga Untuk lingkungan Bela rasa itu adalah Belajar mengerti Belajar memahami Apa yang dirasakan orang lain Kita belajar di rumah kita masing-masing Apakah kita sudah mampu berbela rasa dengan istri Dengan suami, dengan anak Artinya apa? Kalau kita berbela rasa Kita mampu mengerti Memahami Yang dirasakan oleh istriku Yang dirasakan oleh suamiku Yang dirasakan oleh anak-anakku Oleh bapakku Oleh ibuku Oleh kakak adikku Nah apakah kita sudah mampu? Apakah kita sudah bisa merasakan Apa yang dirasakan Dialami oleh keluarga ku sendiri Sehingga sungguh kita akan menjadi pribadi yang berbela rasa Dan itu tidak lain tidak bukan adalah wujud cinta yang sangat nyata Mencoba mengerti Mencoba memahami Apa yang dirasakan Dipikirkan oleh anggota keluarga ku Sehingga apa? Kalau semuanya sungguh berbela rasa Keluarga itu akan penuh rasa Keluarga itu akan sungguh-sungguh Makin hangat Karena semua pribadi Saling merasakan Bahkan ada ungkapan Tidak berkata-kata Tidak mengungkapkannya dalam verbal Namun bisa saling merasakan Indahnya hidup ini Aku tidak berkata-kata Aku tidak mengungkapkan sesuatu Istriku tahu Suamiku tahu Ibuku tahu Bapak ibuku tahu Indahnya hidup ini Nah semoga Kita sungguh-sungguh Mau memulai Pastoral rasa ini Dan semoga dengan demikian Keluarga kita Bahkan nanti berbuah Untuk sesama kita Menjadi keluarga Yang sungguh ayem Sungguh damai Dan sejuk Dimulai kalah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam bantul kasih Berkat dalam Nah Bapak Putra dan Rokudus Amin